Ini dia beberapa tips cara membedakan piyikan burung merpati jantan dan betina Halo guys, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya dan Minal Aydin Walpaedin buat kita semua Mohon maaf lahir dan batin ya jika selama ini ada konten-kontenku yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman Dan di tahun ini juga aku belum bisa bagi-bagi THR guys karena perekonomianku yang belum stabil, jadi mohon doanya ya Supaya agak panjang lebar, jadi kita lanjutkan saja kepada pembahasan awal teman-teman Tips yang pertama, kamu bisa lihat dari bentuk kepalanya ya guys Piyikan jantan biasanya memiliki ukuran dan kepala yang relatif agak besar dan lebih opal gitu ya Normalnya perbedaan ini sudah terlihat dari ketika mereka masih piyikan dan dapat kita lihat disini ukuran kepala betina relatif lebih kecil dan lancip Namun perlu diingat ini adalah patokan normal atau secara garis umumnya ya guys Karena piyikan burung merpati itu bakal lahir satu pasang secara normalnya Tapi karena parietas genetik yang berbeda-beda, jadi ini bukan patokan pasti ya guys Terkadang di kandang kita sering menemukan piyikan burung merpati yang anaknya jantan atau betina semuanya Baik dari ukuran yang sama atau ukurannya yang kecil Atau aku juga sering menemukan piyikan yang ukurannya besar dan setelah dewasa dia menjadi betina ya teman-teman Tapi dengan postur dan muka yang mirip jantan Bahkan bisa juga yang ukurannya kecil dan mukanya mirip betina malah menjadi jantan pas besarnya Hal tersebut juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor baik dari perawatan kita, genetik, dan perawatan induknya itu sendiri Tips yang kedua yang menurutku paling mudah sih kita dapat melihatnya dengan membandingkan ukuran piyikan tersebut Dapat kita lihat disini ada perbedaan yang signifikan antara kedua piyikanku Dimana kalau kita lihat dengan ukuran tubuh yang berbeda tapi memiliki pertumbuhan bulu yang beriringan atau sama rata Nah sudah dapat dipastikan piyikan burung merpatiku ini satu pasang ya Mungkin cukup sekian dulu ya tipsku hari ini Jika kalian masih kurang jelas bisa langsung tanyakan kepada aku ya teman-teman Salam hobi dan sehat selalu